Terima kasih telah menonton Aku sudah lama tidak mencoba menyembunyikan dunia ini Aku tidak bisa menahannya kali ini Kalau tidak, ketiga orang ini tidak mudah dibunuh Bukan, Kaisar Suan Hao menatap langsung ke arah Mu Yun saat ini Aku tidak menyangka kamu akan bersikap tidak jujur Kredit, Mu Yun mencibir, Dick Suan Hao Bekerja samalah denganku dan bunuh Delay Aku akan membawa periuknya Bagaimana bisa ada hal sebaik itu Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ingin Delay mati Menurutku keluarga Delay Seharusnya membencimu sambil membenciku Kalau tidak, hatiku tidak seimbang Dengan ucapan ini, Delay Wu Yu memandang Kaisar Suan Hao Pada saat ini, Kaisar Suan Hao berkata tanpa daya Apa yang Anda katakan juga bagus Jika Kaisar Radio mati, itu sudah cukup Tapi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Delay Wu Yu Kaisar Suan Hao membalikkan kata-katanya Memandang Delay Wu Yu dan berkata langsung Saya pikir Anda juga ingin membunuh saya Tetapi saat ini, lebih baik selesaikan dia dulu Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Delay Wu Yu mendengus dan mengangguk pelan Saat ini, hal-hal di dunia Changlan Baik Mu Qingyu atau Kaisar Ming Pasti tidak akan ikut campur Mu Yun berpikir bahwa dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia inginkan Ketika dia mencapai pertengahan Kaisar Dalam situasi ini, kita baru saja bergandengan tangan dengan teman dan menjadi musuh Dan musuh tadi telah menjadi teman lagi Sangat sulit untuk mengetahuinya Mu Yun kemudian melihat mereka Lei Wu Yu, Kaisar Suan Hao Dan Roda Kuno, Meng Yun Zhong dan Lei Suan Apakah keberadaan 20 besar daftar Changlan? Meskipun dia belum mencapai level 15 Mu Yun baru saja melihat betapa kuatnya kekuatannya Dugu kamu, Qin Meng Yao dan Ming Yu Eksin ada di sekitar Mu Yun Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Hati bulan menatap Mu Yun Mu Yun sudah menjelaskan semuanya kepada mereka hari ini Bekerja sama dengan Dixuan Hao untuk membunuh di Radium Kemudian dia mengambil kesempatan itu untuk membunuh di Wan Zheng Huan Zizi dan di Yutian Adapun hal selanjutnya, Mu Yun tidak mengatakannya Selanjutnya, Mu Yun tersenyum Merentangkan tangannya dan berkata Tentu saja itu membuat orang gemetar Mendengar ini, Dugu kamu Qin Meng Yao dan Ming Yu Eksin semua memandang Mu Yun tanpa berkata-kata Lei Wu Yu, Kaisar Suan Hao Rotasi Kuno, Meng Yun Zhong, Lei Xuan Yang terburuk adalah keberadaan tempat ke-18 dalam daftar Changlan Lima orang ini Kita berempat tidak bisa menghadapinya Mu Yun tersenyum Hati bulan bersenandung Memandangku Ketika Mu Yun mendengar ini Dia gemetar dan berkata sambil tersenyum Moon, kamu tidak bisa main-main kali ini Bahkan Lei Xuan yang terlemah pun adalah pemimpin puncak Kaisar dan tingkat teratas Ini bukan radium Jantung bulan bersenandung Di akhir periode Kaisar Qin Meng Yao Satu musuh adalah dua Dan tidak ada kekalahan yang terlihat Mu Yun jelas meremehkannya Tuan Yuan Ku Yun Mu Yun langsung berkata Terima kasih Ketika suara Mu Yun terdengar Sudah ada seseorang di sekitarnya Mata Yuan Ku Yun Mei berkedip Menatap Mu Yun dan berkata dengan acuh-ta'acuh Mengapa kamu tidak menemukan Yayusi Ibuku, kata Mu Yun tak berdaya Jangan khawatir Akan ada Kaisar Kuno lain yang turun tangan Biarkan ibuku stabil dulu Yuan Ku Yun tidak mengatakan apapun Mu Yun lalu berkata Oke, kamu bisa mulai Orang tua, sebaiknya kamu bertarung dengan Lei Xuan dan menjeratnya Dugu Ye tersenyum dan mengangguk Mu Yun memandang Kin Meng Yao dan Ming Yu Eksin dan berkata lagi Rotasi Kuno, Meng Yun Song Kalian berdua bertanggung jawab Kin Meng Yao mengangguk Kin Meng Yao, mendian Kaisar Hanya memiliki satu kata Kuat Mu Yun tidak tahu seberapa kuatnya Namun, Mu Yun merasa bahwa dia mungkin bisa mematakan pergelangan tangannya dengan Sutian Kue, Gu Xian Ming, Mo Onyuan, Mo Yian dan Yuan Ku Yun Dua sisanya secara alami adalah Kaisar Xuan Hao dan Lei Wu Yu Yuan Ku Yun segera berkata Kaisar Xuan Hao tidak terduga Saya hanya menyeratnya Kalau lama-lama aku akan kalah atau bahkan mati Oke, Mu Yun melangkah keluar Memegang pedang Ji Yao dan berkata Kalau begitu, aku akan mencoba membunuh Lei Wu Yu sebelum kamu kalah Begitu ucapan ini keluar Terjadi kehaningan Di mata Lei Wu Yu, Ki pembunuh mengembun Mu Yun, kamu percaya diri Aku bangga Mu Yun berkata langsung Ibuku berkata Jika kamu melihat orang Lei, bunuh saja mereka Mereka adalah orang Lei kamu di tahun-tahun itu Mereka bekerja sama dengan Kaisar Ming dan membunuh kakekku Lengan dan kaki Penatua Dugu Ye juga dihapuskan oleh anda Jadi hari ini, coba bunuh kamu Aku Mu Yun Itulah keberadaan lima Kaisar teratas di dunia Changlan Era Kaisar telah berakhir Jika aku tidak bisa membunuhmu dan aku tidak bisa mati Maka Mu Yun ku akan cukup terkenal Di mata Lei Wu Yu, sepertinya ada gelombang guntur dan ledakan roh jahat Pada saat ini, Kaisar Suan Hao memandang Mu Yun dan matanya berkedip beberapa kali Alasan mengapa dia akan bekerja sama dengan Mu Yun adalah karena dia mengetahui kekuatan Mu Yun Untuk mengatakan bahwa Mu Yun memiliki kekuatan yang sebanding dengan 20 besar daftar Changlan Dia tidak mempercayainya Apalagi punya kekuatan bersaing dengan Lei Wu Yu Tapi sekarang, apa yang dipikirkan orang ini? Kaisar Yu Tian, Kaisar Wan Zheng dan Huan Xiou meninggal Dia tidak peduli sama sekali Namun, mengapa Mu Yun memiliki kepercayaan diri seperti itu? Boom! Dalam sekejap, suara gemuruh pecah Lei Wu Yu sudah mulai Saat ini, ribuan mil dan ribuan mil bumi penuh dengan pertempuran antara prajurit Senfu, Yun Dian, Ye Klan, dan pavilion Tian Lei Sekarang, pertempuran para kaisar tertinggi telah dimulai lagi Namun musuh menjadi teman dan teman menjadi musuh Boom! Dalam sekejap, beberapa pemain top menembak dalam sekejap Momen ini, nafas yang berdebar-debar tidak hanya menyebar ke seluruh surga ke-6 Tetapi juga menyebar ke surga utama di dunia Changlan Kaisar tertinggi tidak lebih baik dari alam Tuhan Tetapi kekuatannya yang kuat tidak berbeda dengan kekuatan Tuhan Pada saat ini, para kaisar kuno yang menonton tidak mengerti mengapa mereka bertempur hari ini Pada saat yang sama, dibandingkan dengan kepanikan di alam surga utama Alam surga pertama adalah yang paling stabil Kaisar Agung 100 mil berjubah biru menangis Saat ini, berdiri di puncak bunung yang tinggi Dia memandangi bintang kaisar dengan mata yang indah dan tepian yang terkendali dari jarak 10 ribu kaki Bailey terisak dan berkata langsung Kaisar bintang, aku melihat ayahmu dan Mu King Yu dalam beberapa tahun terakhir Mereka saling berhadapan bersama, yaitu bermain catur Kalau tidak, ayo main catur juga Bintang kaisar diam, Bailey terisak dan melanjutkan, mobrol Lagi pula, kita tidak perlu bertengkar, kan? Bintang kaisar masih diam Bailey terisak lagi, jangan terlalu dingin Meskipun kaisar suan hal tidak sederhana dan kaisar radium memiliki keluarga lei Bintang kaisarmu bukanlah makhluk fana Setidaknya itu adalah tempat ke-20 dalam daftar changlan Petik 2, bisakah kamu diam? Mata kaisar sing terpisah sejauh 10 ribu kaki Seperti menembus kehampaan, menatap lurus ke 100 mil dan menangis Ketika Bailey terisak, tubuhnya segera mundur Dan empat cakar naga muncul di sekelilingnya dalam sekejap Melindunginya dengan kuat Melihat kaisar sing tidak berniat menjadi berkuasa Bailey menangis dan tersenyum canggung Betapa menakutkan Daftar changlan, kaisar bintang 20 Dan dia menangis 100 mil dan menduduki peringkat ke-21 Um, kesenjangannya tidak besar Tapi, menurut kebiasaan dua karakter koin perak Kaisar Ming dan Muking Yu Daftar ini, pasti ada air Ye Yusi tidak mengambil buah kehidupan yang asli 19, Bailey Ki mengira itu benar Tapi setelah mengambil buah kehidupan yang asli Apakah masih bisa 19? Iblis mempercayainya Lagipula dia tidak percaya Ada pun bintang kaisar Orang ini hanya menginginkan kekuatan 20 Dia makan kotoran Kaisar Suan Hao sama sekali tidak terlihat Tetapi sekarang dia dipaksa oleh ayahnya Kaisar Ming dan Muking Yu Changlan berada di peringkat 10 Itu hebat Tapi bintang kaisar Apakah ini benar-benar lebih lemah dari Dik Suan Hao? Bailey terisak dan kemudian berkata Lihat, kaisar surgawi 9, sekarang hanya ada kamu dan kaisar Suan Hao Mendengar ini, kaisar Xing melangkah keluar dan menangis kurang dari 100 kaki jauhnya Kaisar Yifan belum mati Kaisar Xing berkata dengan acuh tak acuh Itu, Bailey terisak dan tanpa sadar melangkah mundur Menurutku Lu Qing Feng tidak bodoh Menurutku Lu Qing Feng akan memenangkan pertarungan hidup dan mati antara kedua orang itu Mendengar ini, wajah kaisar Xing menjadi lebih dingin Bailey terisak lagi, jangan marah, kaisar bintang Saya tahu Anda tidak sederhana Saya memperkirakan Muyun membunuh kaisar Lei, kaisar Yutian, dan kaisar Yifan kali ini Batuk, kaisar Yifan belum mati Hanya kamu, kaisar Xing dan kaisar Suan Hao Ada orang di belakangmu Jangan takut padanya Anak itu tidak akan main-main Kaisar Xing berkata dengan acuh tak acuh Apakah menurutmu aku bodoh? Sekarang dia telah mencapai tahap tengah kaisar Dia berani bersaing dengan Lei Wuyu Jika dia mencapai tahap selanjutnya dari kaisar dan mencapai puncak kaisar Dia takut untuk bersaing dengan tingkat dewa jalan besar dunia Seratus mil menangis dan terpana Tampaknya masuk akal Jangan khawatir Kaisar Xing berkata dengan dingin Pada tahap ini, saya telah melihat dengan jelas Apakah saya atau Suan Hao? Kita semuanya adalah anak-anak terlantar ayah kita Dia tidak peduli dengan hidup dan mati kita Lahir di keluarga kekaisaran Betapa mulianya Tapi Betapa menyedihkan Baili terisak Matanya berbinar Dan buru-buru berkata Jika tidak Kamu memujamu King Yu sebagai ayah angkatmu Mengubah nama keluargamu menjadimu Dan bersumpah bersaudara dengan Mu Yun Nama mu Xing tidak jelek Seratus mil menangis Nada suara kaisar Xing tiba-tiba menjadi dingin dan berteriak Aku sudah lama menahanmu Boom Dalam sekejap, roh jahat di dalam bintang kaisar pecah dan langsung menuju Baili sambil menangis Baili terisak dan tiba-tiba wajahnya menjadi pucat pasi Kamu benar-benar melakukannya Dengan telapak tangan kaisar, seratus bintang jatuh dari langit dan langsung menghantam bumi Boom Seluruh surga pertama bergetar saat ini Bau teror menyeruak Ratusan mil menangis dan lari Dalam kebingungan Bintang kaisar, apakah kamu serius? Baili menangis dengan marah dan berteriak Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Bintang kaisar tidak peduli dan langsung membunuh lagi Seratus li terisak dan sangat marah Tapi, aku tidak punya pilihan Bintang kaisar sangat kuat Jelas lebih dari kekuatan 20 besar Changlan Tiba-tiba, saya hanya melihat bintang kaisar memegang tangannya di langit Saat berikutnya, suara gemuruh Terdengar di atas langit, di antara awan Sebuah meteorit dengan diameter 10 ribu kaki Seperti bintang, mendarat saat ini Tunggu sebentar, Baili terisak dan menjadi pucat Diksing, aku salah Maafkan aku Namun setelah mendengar ini, kaisar sing mengabaikannya Meteorit setinggi 10 ribu kaki Masih terus jatuh ke tanah dan menangis Bintang kaisar, bolehkah aku memujamu? Bintang kaisar tampak dingin dan mengerikan Boom, dalam sekejap terdengar suara ledakan pelan Namun yang jatuh bukanlah meteorit wansang Melainkan tiba-tiba seseorang muncul di bawah meteorit wansang Jari-jarinya sedikit ditekuk Meteorit tersebut hancur Berubah menjadi batu Jatuh ke bumi Dan memicu runtuhnya gunung dan tsunami Sosok itu berdiri di udara Mengenakan jubah emas pucat Menunjukkan sedikit kesan halus Jika dilihat lebih dekat Pria ini tampak seperti berusia awal 20-an Memberikan perasaan hampa kepada orang-orang Karena dia tampak berada ribuan mil jauhnya Pedang penyimpanan awan Melihat pengunjung itu Kaisar Sing berkata dengan dingin Mengapa? Apakah kamu datang untuk membantu penggembala? Pedang Yun Chu Orang terkuat kedua dalam daftar changlan Mendengar ini Pedang Yun Chu berkata sambil tersenyum Gembala Mengapa kamu membutuhkan bantuanku? Ham Ratu tidak peduli Jaga tangisan seratus mil Aku tidak bisa mendengarnya Mendengar ini Yun Chu Jian memandang Bai Li sambil menangis Bai Li terisak-isak gemetar Dan berkata sambil tersenyum Tuan Yun yang baik Yun Chu Jian kemudian melihat ke arah Bintang Kaisar dan berkata Mulai sekarang Orang-orang di kerajaan naga Dan kuil bintang tidak akan masuk Sepuluh keluarga naga adalah satu Jadi jangan ganggu keluarga Kaisarmu Bintang Kaisar tampak agak kedinginan Apakah kamu tidak setuju? Yun Chu Jian kemudian berkata Jika ayahmu ada di sini Aku tidak berani mengatakan itu Tapi Kamu harus mengerti Konfrontasi antara penggembala dan Kaisar Bukan hanya masalah dua suku besar Tapi juga banyak orang yang terlibat Saya terlalu malas untuk mengurusnya Klan naga Di masa banjir dan kelaparan Juga merupakan eksistensi yang mulia Tidak perlu melibatkan urusan manusiamu Bintang Kaisar mencibir Benarkah? Bisakah kamu menangis sejauh ratusan Nil dan Si Eking? Aku tidak bisa mengendalikan mereka Tapi aku bisa mengendalikan klan naga Pedang Yun Chu berkata lagi Pintu surga di empat sisi akan segera terwujud Terlepas dari awannya Keempat pintu itu akan terbuka Dan kemudian klan naga akan memiliki sinti andinya sendiri Bintang Kaisar Kuharap kamu bisa hidup sampai saat itu Kata-kata pedang Yun Chu jatuh Dan sosok itu juga menghilang Seratus mil menangis dan pergi Yun Chu jian berkata lagi Jangan pergi dan mati Bai Li terisak Pada saat ini Dia melihat ke arah bintang Kaisar Dan berkata sambil tersenyum Baiklah Apa yang saya katakan Anda dapat mempertimbangkannya Beri hormat kepada Mu Yun Petik 2 Keluar Kaisar Sing sangat marah Dua sosok tertinggal di sini Surga pertama Alam naga Pedang Yun Chu mengenakan emas Cahayanya tertahan Menatap Bai Li dan berteriak Bukankah kamu ada di sana ketika Si Ye Yuan meninggal Aku di sini Bai Li terisak Saat ini Dia menyembunyikan senyuman di wajahnya Tampak redup dan berkata Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa Pedang Cloud Store segera berkata Di mana gaun neonnya Mendengar pertanyaan ini Bai Li menangis tak berdaya Saya tidak tahu Kamu tidak tahu Dalam perang itu Ye Xiao Yao dan Si Ye Yuan mati bersama Aku benar-benar tidak tahu kemana Yuni Sang pergi Bai Li menangis dengan getir dan berkata Tetapi lampu jiwa yang ditinggalkannya padam Mungkin mati 100 mil menangis Pedang Yun Chu Berteriak Tahukah kamu Jika adikku mati 10 keluarga naga di Chang Lan akan hancur Bai Li menangis dan bergumam Bisakah kamu menyalahkanku Ini masalahmu dengan keluarga naga hijau Kamu 100 li terisak dan kemudian berkata Itu dia Saat Si Ye Yuan dan Yuni Sang bersama Kamu tidak setuju Jika kamu setuju sebelumnya Kamu tidak akan bertemu Ye Xiao Yao Dan tidak akan datang ke dunia Chang Lan Petik 2 Selain itu Bai Li terisak dan berhenti Ketika dia melihat pedang Yun Chu Tidak terlihat bagus Lanjutkan Mendengar ini Lalu dia dengan berani berkata Naga hijau langit Denyut nadi awan Naga emas ungu Dan denyut nadi si Ye Memiliki hubungan yang baik Ada apa dengan si Ye Yuan dan Yuni Sang Saya pikir kamu juga menganggur Jika bukan karena kamu Si Ye King tidak akan berkeliaran Dan dijemput oleh Mu King Yu Sekarang si Ye King Anak laki-laki itu Menelepon ayahnya ketika dia melihat Mu King Yu Dan memanggil ibunya ketika dia berteriak Dia adalah saudara besi dengan Mu Yun dan ingin memakai celana Menurutku apa yang harus kamu lakukan Tanda tanya tanda seru petik 2 Naga hijau langit Naga emas ungu Ini bukan keluarga naga di dunia Changlan Mendengar ini Pedang Yun Chu berkata perlahan Si Ye Yuan Bakatnya unik di keluarga naga ungu dan emas Bahkan jika dia memasuki dunia Changlan Dia juga bisa eksis di level Zulong Sayang sekali Orang ini telah mempelajari formula naga emas dari keluarga naga emas ungu Haruskah dia meneruskannya pada Si Ye King Aku meneruskannya pada Si Ye King Anak laki-laki itu mengira dia sedang berlatih Zulong Jue dan Rajin 100 liter isak Si Ye Yuan Yun Chu Jian menghela nafas Sayang sekali Yun Chu Jian lalu berkata Jika adikku benar-benar mati Sekali saja si Fang Tianmen dibuka Dunia Changlan sedang menunggu untuk menghadapi kemarahan ayahku Petik 2 Setelah bertahun-tahun Ayahku sudah lama tidak marah pada adikku Tapi peduli padanya siang dan malam 100 Li teriak aneh Kamu belum pernah ke Changlan sepanjang waktu Bagaimana kamu tahu Sial Kamu juga bisa menghubungi Changlan di luar Bai Li terisak dan berkata Itu semua koin perak tua Yun Chu Jian berkata dengan acu tak acu Di Changlan ini Bahkan mereka yang kuat di alam besar alam dewa agung Tidak bisa melepaskan kekuatan alam dewa agung sama sekali Mereka telah dikutuk Biarpun aku berada di alam dewa agung Aku hanya boleh menggunakan kekuatan batas kekaisaran Petik 2 Apakah kamu masih berada di peringkat kedua Bukankah itu terlalu palsu Mendengar ini Yun Chu Jian berkata Xiao Wen Tian Setelah empat gerbang surgawi dibuka Dan dunia Changlan terhubung dengan dunia luar Dia akan memasuki alam Tuhan Dan bahkan mungkin keluar untuk waktu yang lama Bagaimana dengan Yun Yan Dia, pedang penyimpanan awan segera berkata Keluarga Phoenix tidak ada hubungannya dengan keluarga naga kita Bai Li terisak-isak karena sakit kepala dan berkata Aduh, ini benar-benar menjengkelkan Berapa tingkat keluarga negaraan naga di luar batas sekarang Apakah ada leluhur yang tidak bisa hidup di surga dan tidak memiliki surga Apakah kamu sedang bermimpi Para dewa kuno belum pulih ke tingkat itu Di antara kata-kata mereka Mereka sampai di sebuah lembah Saya hanya melihat beberapa sosok dan menunggu di sini Yun Chu Jian memandang orang pertama dan berkata Yun Mulan, apakah kamu tidak melihat si Eking? Anak itu Lari Pria bernama Yun Muran buru-buru berkata Tuan, dia Terlalu licin Bodoh Yun Chu Jian segera mengubah wajahnya sedikit dan berteriak Jika terjadi sesuatu, aku akan membunuhmu Kata-kata itu jatuh dan pedang penyimpan awan menghilang Saat ini, Yun Muran memandang Bai Li dan menangis dengan wajah sedih Aku juga tidak bisa melihatnya Dia terlalu licin Mengerti, mengerti Bai Li menangis dan tersenyum nyaman Yun Muran berkata dengan sedih dan marah Anak ini juga keponakan Tuan Yun Chu Jian Aku tidak bisa menjelek-jelekkan dia Diamlah dan menangislah Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus berhenti Petik 2 Tidak masalah Tidak masalah Bai Li menangis dan tertawa Berhenti Aku akan menghentikan adikmu Bukan urusanku untuk menidurimu Naga Sejak masa banjir dan kelaparan Eksistensi antara langit dan bumilah yang berada di puncak keluarga Ork Sama seperti keluarga Phoenix Bahkan ketika Li Changlan tidak menciptakan seni bela diri Naga dan burung Phoenix adalah yang paling kuat Dan mereka adalah dewa yang disembak oleh umat manusia Di dunia Changlan, 10 keluarga naga teratas Hanyalah sebagian dari keluarga naga di dunia surga dan bumi Pada masa banjir dan kelaparan di masa lalu Naga biru dan naga emas ungu di langit masih memiliki kekuatan yang besar Setelah runtuhnya alam semesta Sekarang mereka juga termasuk dalam eksistensi yang sangat kuat di dunia Di luar dunia Changlan Pedang Yuncu ini sendiri merupakan putra dari keluarga naga biru di langit Dalam beberapa tahun terakhir Xie Yuan, putra kesayangan keluarga naga ungu dan emas Kemudian menjadi naga leluhur di dunia Changlan Dia bertemu dan jatuh cinta dengan Cloud Nisang dari keluarga naga biru Yang tidak dikenali oleh kedua keluarga naga Dua kebetulan manusia mesin memasuki dunia Changlan Xie Yuan lebih sering bertemu Ye Xiaoyao Dia adalah teman dekat Sampai pertempuran antara Ye Xiaoyao dan Kaisar Ming Ye Xiaoyao meninggal, Xie Yuan meninggal, dan Yunisang Seharusnya sudah mati pada saat itu Kematian Ye Xiaoyao dan Xie Yuan juga menyebabkan kemunduran keluarga Ye dan kepergian Mu Qingyu Saat itu, Mu Qingyu tidak hanya menggandeng Mu Yun, tapi juga Xie Qing Berengsek, ketika saya memikirkan hal ini, saya merasa marah Mu Qingyu tidak tahu malu Bawa pergi Xie Qing dan beri dia pendidikan yang baik Akibatnya, Xie Qing terikat pada putranya Dan Qin Mengyao, dengan bakatnya, bahkan berkebangsaan Phoenix di luar wilayah Jelas merupakan seorang jenius inti Koin perak tua ini telah menjadi menantunya sendiri Inilah asal-muasal Zulong Xie Yuan dan Yunisang Mereka bukanlah keluarga naga di dunia Changlan Melainkan keluarga naga biru dan keluarga naga emas ungu dari luar dunia Adapun Xie Qing, rambut aneka naga hijau tidak terlihat seperti 10 naga teratas atau naga lainnya Karena Xie Qing, ayahnya adalah keluarga naga emas ungu Dan ibunya adalah keluarga naga biru Tapi anak laki-laki ini jelas merupakan campuran darah dan darah Dia ditutupi sisik biru dan mirip dengan sapi biru di langit Tetapi dia tidak memiliki sisik naga emas ungu dari kelompok naga emas ungu Sangat aneh, tapi bakat anak laki-laki itu benar-benar kelas 1 Aduh, Baili terisak dan menghela nafas Yunisang sudah mati atau belum? Baili terisak tak berdaya, jika dia mati Apa yang dikatakan pedang yuncu benar Maka keluarga naga langit hijau akan muncul Dan dunia changlan tidak akan berakhir Sakit kepala Memikirkan hal ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benak Baili Dia pasti tahu 100 liter isak dan menepuk keningnya Sosoknya melintas dan menghilang Tetapi ketika dia muncul kembali Baili ki hanya berjalan puluhan mil Berhenti di puncak gunung Dan menepuk kepalanya Jika aku pergi, Kaisar Singh harus lari untuk menyelamatkan Kaisar Yifan Ada jalan Saat dia berbicara, Baili terisak dan mengeluarkannya ke dalam pelukannya Sampai akhirnya dia menemukan tangannya Sebuah cermin muncul Cermin itu berbentuk persegi dan bertatahkan batu-bata dan batu Setetes darah naga keluar Dan cerminnya beriak Perlahan-lahan, sesosok tubuh Muncul di cermin Mengenakan rok panjang, postur anggun dan rambut putih Terlihat sangat rapi Namun wajahnya seperti wanita berusia 30-an dan 40-an Dan kulitnya masih halus Halo, Tuan Siwan Baili menangis dan melihat sosok di cermin dan menyeringai Namun kemudian, Kaisar Siwandan memandangnya dan menangis sejauh ratusan mil Matanya yang indah tampak kusam Dengan lambayan telapak tangannya, Kaisar Siwandan menghilang di cermin Berbaring, seratus li terisak dan tetap di tempatnya Sambil menggigit giginya, Baili terisak dan menjatuhkan setetes sari darah lagi Sosok Siwandan muncul kembali Siwandan, aku mencarimu Riaknya menghilang lagi, dan Siwandan menghilang Aku, Baili terisak dan mengertakkan giginya lagi, menjatuhkan setetes sari darah Tidak, riaknya menghilang lagi, dan dia hampir ingin muntah darah Berkali-kali, ratusan mil terisak-isak dan meneteskan puluhan tetes sari darah Dengan wajah pucat, memandang ke cermin dan berkata Jangan pecah lagi, aku akan kehabisan esensi darah dan mati Mendengar ini, Kaisar Siwandan berkata Tidak bisakah kamu datang ke reruntuhan suci Xiaoyao dan membicarakan sesuatu denganku Tidak, sekarang ada pertarungan di surga ke-6 Aku pergi, dan bintang Kaisar pasti melarikan diri Mendengar ini, Siwandan berkata perlahan Kalau begitu kamu tidak mengatakannya sebelumnya Aku, kamu baru saja memotongku sebelum aku sempat berbicara dengannya Lagi pula, tidak masalah apakah kamu pergi atau tidak Kaisar Sing tidak menganggapmu serius Aku, Baily terisak dan berkata Tuan Siwandan, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu Kaisar Siwandan berkata dengan ringan Ada apa? Apakah Yunisang masih hidup? Kamu harus tahu Baily menangis dan bertanya dengan tergesa-gesa Mendengar ini, Siwandan melambaikan tangannya dan buru-buru menangis Tidak, tidak, tidak Aku akan menutup telepon lagi Mengapa kamu menanyakan hal ini? Baily terisak dan buru-buru berkata Pedang Yuncu berkata bahwa ayahnya mengkhawatirkan putrinya Aku tidak takut Jika bulan diawan benar-benar datang dan mengetahui bahwa Yunisang sudah mati Aku tidak bisa membunuh keluarga naga di Changlan Mendengar ini, Kaisar Siwandan mengerutkan kening dan bersenandung Baily menangis Kamu juga anggota keluarga Baily dari naga yang menelan langit Apa yang kamu takuti dari dia lakukan? Jika bulan diawan datang ke Changlan di masa depan, minta saja kakakmu untuk membunuhnya Mendengar perkataan Siwandan, Baily menangis dengan wajah jelek dan berkata Aku Bereinkarnasi sekali Jika kamu bereinkarnasi sekali, kamu tidak akan menangis sejauh seratus mil Kakak keduamu Baily kun tidak mengenalimu Kaisar Siwandan berkata Selain itu, jika bulan diawan berani melakukannya Kaisar Ming dan Mu Qingyu tidak akan membiarkannya Ketika dia mengatakan ini, Baily terisak dan segera berkata Apakah mereka benar-benar telah melewati tiga alam dausu, dautai, dan daohai? Siwandan mendengus Bagaimana aku tahu? Baily menangis dan berkata dengan wajah sedih Tuan Siwan, katakan saja padaku Apakah Yunisang belum mati? Seratus mil menangis Apakah kamu sedikit menjanjikan? Siwandan berkata tanpa sepatah kata pun Lihat pedang Yuncu, lalu lihat dirimu Dia, Baily terisak dan bergumam Dia tidur di Changlan Aku bereinkarnasi di Changlan Mungkinkah sama? Siwandan langsung berkata Terserah kamu Tetapi saya juga ingin memberitahu Anda Bahwa Sioyuan sangat baik kepada Anda Dan menyelamatkan hidup Anda Namun, selama bertahun-tahun Anda telah membalas kebaikannya dengan merawat putranya Sieking Semua orang sudah mati Apakah Anda berhati-hati? Sieking sepanjang hidupmu Juga, karena pedang Penyimpan awan ada di sana Pedang penyimpan awan tidak boleh membahayakan Sieking Lagi pula, naga mas ungu Denyut nadi Siye Tidak akan membiarkan anak-anak Siye Yuan mati di Changlan Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya Dan, Siwandan mendengus Dan, Siwandan mendengus Menjauhlah dari Mungkingyu Cepat atau lambat, kamu akan mati Kamu tetap bodoh Baili terisak tapi berkata sambil tersenyum Tidak, laomu masih benar Menjunjung keadilan Siwandan mencibir Apa yang tidak bisa dialakukan untuk Yeyusi dan Muyun Pada saat itu Jika kamu menelan Dewa Langit Klan naga akan melawannya dan membunuhmu Demi istri dan putranya Baili terisak dan bergumam Setidaknya itu menantumu Apakah kamu tidak membantunya? Hah! Baili terisak Lalu gemetar dan berkata sambil tersenyum Yah, setidaknya Muyun adalah cucumu Apakah kamu tidak membantunya? Klan Lei melakukan ini Tapi itu keterlaluan Petik 2 Lihatlah kegunaan kewarganegaraan Lei Radium sebagai harta karun Menurutku kamu berkebangsaan Su juga bisa menggunakan Muyun sebagai harta karun Apa pedulimu padaku? Siwandan mendengus Saya harap putri saya baik-baik saja Selain itu Mu Qingyu memiliki darah Mu Xiaotian Mu Xiaotian Lin Tianyuan sudah mati Dan Mu Xiaotian mungkin termasuk di antara para dewa kali ini Bukankah Mu Xiaotian adalah pendukung Mu Qingyu? Baili menangis tetapi berkata Mu Xiaotian bukan orang baik Orang baik apa itu Mu Qingyu? Siwan berkata lagi Ini sangat merepotkan Kamu kurang terlibat 100 liter isak dan tidak bisa berkata-kata Jangan hubungi saya jika Anda tidak ada urusan Pertarungan antara penggembala dan kaisar tidak akan bertahan lama Tidak akan bertahan lama Dikatakan bahwa Mu Qingyu dan Di Ming akan bekerja sama Kamu mengawasi Si Eking setiap hari dan tidak tahu apa-apa Seharusnya ada kontak denganmu dari naga yang menelan langit Apa maksudmu? Anda mengabaikannya dan menunggu Cepat atau lambat? Saudara kedua Anda akan datang dan tidak mengganggu sum-sum tulang belakang Anda Petik 2 Baili terisak dan bercanda Aku naga tidak memiliki tulang sum-sum tulang belakang Kalau begitu ambil urat nagamu Siwandan mendengus Melambaikan telapak tangannya dan menghilang Ratusan li terisak dan berdiri di tempat Tidak bisa tenang untuk waktu yang lama Kelan Tian Chang Qinglong Keluarga naga emas ungu Telan keluarga naga Keluarga rai Suku Sioks Berapa banyak keluarga tua yang menatap Changlan Keluarga-keluarga besar ini Di masa banjir dan kelaparan di masa lalu Adalah orang-orang terkuat tanpa batas dan tanpa surga Meski mereka mengalami kengerian kehancuran alam semesta Mereka tetap bertahan Kekuatannya mungkin tidak sama seperti sebelumnya Tapi Sudah pasti lebih kuat dari semua pihak di dunia Changlan Belum lagi yang lainnya Hanya ada dua orang di dunia Changlan yang setingkat Dadao Shen Jing Meskipun mereka sangat kuat Tidak ada level Dadao Shen Jing lainnya Ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain Pada saat yang sama Di reruntuhan suci Xiao Yao Kelan Kamu dan Lembah Si Wandan memakai topi jerami dan memegang sabit Di lembah, sesosok muncul saat ini Wanita itu melipat pinggangnya dan berjalan dalam langkah kecil Memperlihatkan pergelangan tangannya yang cerah dalam balutan kain kasa tipis Matanya mengandung mata air Dan ombak jernih menantikannya Dia memiliki sanggul Jepang yang jatuh dan jepit rambut naga Jasper dan Phoenix Yang disisipkan secara miring di kepalanya Batu giok yang harum dan halus Lesung pipit yang indah Lebih indah dari bunga Mengacu pada pemotongan akar bawang Mulut seperti berisi zudan Dan setiap kerutan serta senyuman seperti jiwa yang bergerak Ia tinggi dan memiliki penampilan yang luar biasa Sepertinya 28 tahun Dan itu Menarik Kenapa kamu keluar? Si Wan memandang wanita itu dan mengangkat alisnya Saudari Si Wan Siapa itu? Suara wanita itu sangat enak didengar Tipis dan lembut Yang membuat orang mabuk Menangis ratusan mil Si Wan dan berjongkok dan memainkan tanaman herbal yang ditanam di lemba 4855 Nama Kaisar Dewa Tertinggi Penulis Siput menjadi liar Plus matikan mengatur ulang Aku baru saja mendengar dia berbicara tentang kakak laki-lakiku Dan tentang ayahku Wanita itu kemudian berkata Apakah kakak tertuaku sudah bangun? Ayahku ada di sini Si Wan memandang wanita di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata Kakak tertuamu benar-benar bangun Tetapi ayahmu tidak datang Sistem larangan si Fang Tianmen telah ada selama lebih dari 111,1 juta tahun dan akan segera runtuh Pada saat itu Ayahmu mungkin akan datang Si Wan lalu berkata Apakah kamu menantikannya? Tidak, tidak Wanita itu kemudian berkata Ayahku Jika dia datang dan menemukan King Er Tidak akan mengampuni dia Si Wan dan mencibir Kamu sesederhana sebelumnya Si Eking adalah si Ewan dan putramu Ayahmu mungkin sangat ingin mencintainya Lagipula Yang harus kamu khawatirkan bukanlah kemarahan ayahmu atas kelakuanmu di tahun-tahun itu Selama beberapa tahun terakhir Hal lama di bulan awan mungkin sudah lega Jika kamu tahu bahwa kamu bersama si Ewan dan melarikan diri ke sini dunia yang bergejolak Akan ada yang lain Nak, kurasa aku gila Yang harus kamu khawatirkan adalah jika si Ewan Sian mengetahuinya Maka putra dari kepala keluarga muda keluarga naga Xi Jin dan putri dari keluarga naga Tian Changqing Membawa darah kedua keluarga naga pada saat yang sama Si Wan memandang wanita itu dan berkata sambil tersenyum Si Eking memiliki dua garis darah di tubuhnya Jika dia dibawa pergi oleh keluarga naga Xi Jin Dia mungkin memata-mata rahasia keluarga naga Tian Changqing Tetapi jika dia dibawa pergi oleh keluarga naga Tian Changqing Dia mungkin juga diambil darinya Mengintip rahasia klan naga ungu dan emas Petik 2 Lagi pula, dia bukanlah kombinasi dari dua keluarga nagamu Tapi kombinasi dari Cloud Nisang dan si Ewan Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang perbedaan antara bangsawan dan darah rendah di klan naga anda Oleh karena itu, bulan di awan menginginkan si Eking Dan si Ewan Sian menginginkan si Eking Bukan karena si Eking adalah cucu mereka Cucu, tapi Si Eking sedang mengandung darahmu dan si Ewan Dasar bodoh, putih manis Memikirkan siapa dirimu setiap hari Mendengar ini, Yunisang berkata dengan suara yang tegang Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Saudari Si Wan, bukankah kamu juga kehabisan ke warga negara An Su? Masuk ke Changlan, dan jatuh cinta pada Ye Xiaoyao Dan berkumpul, Yunisang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Kalau begitu kamu dan Ye Xiaoyao punya anak dan mengembangkan ke warga negara An Ye Apa yang akan terjadi dengan ke warga negara An Su? Kebangsa An Su Si Wan mencibir Apa yang bisa dilakukan oleh warga negara Su? Melakukan sesuatu terhadap warga negara Ye Saya tidak peduli Mungkin Yu akan mengurusnya Bukan urusanku untuk khawatir Ya, kamu, kamu punya menantu yang baik Mendengar ini, Si Wan Mei mengangkat kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu Tapi dia tidak mengatakan apapun Apakah kamu tidak marah karena Kaisar Ming membunuh suamimu? Mengapa kamu tidak bisa menolak selama ini? Kata Cloud Nisang lagi Mendengar ini, dahi Si Wan membiru dan terangkat Wanita konyol ini tidak bisa bicara tanpa bicara Apa yang bisa saya lakukan? Si Wan dan Mendengus Dunia canglan seperti sebuah kotak yang dikunci oleh seseorang Jika aku tahu bahwa di dalam kotak ini Jika aku bahkan tidak bisa melintasi Jalan besar dan alam dewa Aku tidak akan masuk atau bertemu dengan bajingan itu Ye Siao Yao Petik 2 Jika aku tidak bertemu dengannya Mungkin dia tidak akan mati Si bodoh itu berkata bahwa semuanya adalah tanggung jawabnya Tahukah Anda berapa kilogram yang dimilikinya? Tahukah kamu berapa pasang mata yang menatap ke sini di luar changlan? Dia benar-benar bodoh Cloud Nisang berkata dengan rasa ingin tahu Tetapi Kaisar Ming dan Mu Kinyu telah keluar dari belenggu Petik 2 Titik 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 petik 2 Si Wan dan terdiam Saudari Si Wan, kenapa kamu tidak bicara? Diam Kaisar Si Wan dan tiba-tiba mengeluarkan suara Dengan mata pembunuh dan melihat pakaian si Ang Yun Cloud Nisang langsung tertegun Bicaralah lebih sedikit jika kamu bisa jangan bicara Si Wan mendengus dan berkata Aku tidak tahu bagaimana si Ye Yuan mengagumimu Jika bukan karena Anda Dia khawatir dia akan mengambil alih posisi kepala keluarga si Ye Yuan Shan sekarang Dia juga merupakan pihak yang kuat dan berkuasa di luar changlan Mendengar ini, mata Yunisang memerah dan terisak Tidak ada gunanya bagiku Lagi dan lagi Selama bertahun-tahun Pakaian awan menangis kecuali menangis Benar-benar tidak berguna Setidaknya si Ye Yuan juga merupakan generasi penyihir yang tak tertandingi Bagaimana dia bisa terpesona oleh wanita ini? Saudari Si Wan, bolehkah aku pergi dan menemui King Er? Tidak, Si Wan menolak begitu saja Saudari Si Wan, kamu kejam sekali Teriak Yunisang, putrimu telah diasingkan dari cucumu selama bertahun-tahun Kini ibu dan putrinya dipertemukan kembali Tidakkah kamu terlihat bahagia? Lalu bagaimana kamu tega mengisolasiku dari anakku? Terima kasih banyak Jika kamu bertemu Ciking lebih awal, itu saja Si Wan tidak sopan Walaupun aku tidak melakukannya seperti Mu King Yu Mu King Yu entah bagaimana memenuhi perintah Ye Xiao Yao dan Si Ye Yuan Tua, biarkan Mu Yun dan Si Ye King mengambil langkah ini Petik 2, sedangkan untukmu Lupakan saja, apa lagi yang ingin dikatakan Yunisang Tapi Si Wan langsung berkata Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mengurungmu Kamu sangat galak, kata Yunisang dengan marah Aku tidak tahu betapa kakak Ye menyukaimu pada tahun-tahun itu Dengan itu, Yunisang berbalik dan pergi dengan marah Si Wan tercengang saat mendengar ini Apakah menurutmu semua orang menyukai wanita lembut sepertimu? Si Wan memotong dan terus berkonsentrasi pada urusannya sendiri Di saat yang sama, perang berlanjut di surga ke-6 Kaisar Suan Hao bertarung dengan Yuan Ku Yin Ming Yu Eksin dan Qin Mengyawa bergandengan tangan untuk menangani Gulun Zuan dan Meng Yunzong Dugu kamu masih bertarung dengan Lei Zuan Mu Yun bertarung dengan Lei Wu Yu Di seluruh dunia, terjadi lebih dari satu pertarungan Mu Yun dan Lei Wu Yu berada di medan perang luar angkasa yang telah terbuka puluhan ribu mil Dan pertarungan telah mencapai tingkat yang sangat panas Saat ini, gunturnya riang, dikelilingi guntur Dan di mana-mana terdengar deru teror yang berdebar-debar Di depannya, Mu Yun dipenuhi rasa malu dan darah Lebih gila, orang cabul Lei Wu Yu benar-benar mesum Sebelumnya, saya baru saja melihat Lei Wu Yu bertarung dengan Dixuan Hao Saya merasa sangat kuat Tapi sekarang, Mu Yun memulainya sendiri dan benar-benar merasakan betapa buruknya apa yang disebut puncak Kaisar dan sepuluh besar itu ada Satu gerakan dalam satu bentuk, di mana integrasi prajurit dan langit dan bumi Tetapi prajurit mengendalikan langit dan bumi Mu Yun mengira bahwa dia akan mencapai ranah Kaisar jangka menengah dan bertarung dengan puncak Kaisar Tapi sekarang, saya merasa kesenjangannya sangat besar Sekarang, apakah kamu takut? Lei Wu Yu memandang Mu Yun dan mencibir Takut, Mu Yun mencibir Jika aku, tahu aku takut, aku tidak akan membunuh Kaisar Yutian dan merobek wajahku dengan Kaisar Xuan Hao Setelah bertahun-tahun, aku tidak bisa bermain dengan otoritas sampai sekarang Kalau tidak, ketika empat gerbang surgawi terbuka dan jalan besar di luar Changlan masuk, aku bukan siapa-siapa Sekarang, jaga dirimu baik-baik Lei Wu Yu mencibir mendengarnya Terima kasih telah menonton!